Pemirsa hanya dengan uang 15 juta rupiah, sang kepala desa pemayungan kejamatan Sumai, Kabupaten Tempo Jambi, yaitu Syahrudin, nekat menghabisi nyawa Hendra alias Engga, karena diduga telah seringkuh dengan istrinya. Kasus pebunuhan ini terkuat setelah korban selama satu minggu menghilang. Setelah keluarga mencari korban, ditemukan korban telah membusuk di belakang kudang. Setelah melakukan otopsi terhadap korban Hendra alias Engga, warga desa pemayungan Sumai, Tebo Jambi, akhirnya Polres Tebo berhasil membekuk dedisi hombing eksekutor pembunuhan terhadap korban. Dari pengakuan pelaku, terkuat bahwa pelaku diperintahkan membunuh korban oleh Syahrudin yang merupakan seorang kepala desa setempat. Korban tewas dipukul dengan menggunakan besi di bagian kepala. Tidak puas di situ, pelaku juga memukul korban di bagian leher. Pembunuhan dilakukan di dalam sebuah rumah kosong di desa pemayungan Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo Jambi. Setelah korban meninggal, pelaku menyeret korban dan membuangnya ke dalam semak-semak. Aksi kejam pelaku dedisi hombing ini terlihat pada adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh Polres Tebo di belakang kantor Polres Tebo. Dalam rekonstruksi ini terlihat keluarga korban terus menyaksikan adegan rekonstruksi pembunuhan terhadap keluarga mereka. Kakak kandung korban berharap pelaku dihukum setimpal. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana ini ada 25 adegan untuk melengkapi berkas perkara yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntur. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainews melaporkan.